Tapi Anies menang untuk membuat rakyat jadi kaya, rakyat miskin jadi kaya. Anies, kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Nah, seolah-olah logika hilang ya. Saya masih ingat pada waktu lalu ketika Anies Baswedan menjanjikan DP rumah 0%. Bagi warga yang belum mempunyai rumah, saatnya mempunyai rumah. Dan pada waktu itu juga ada Nino Warisman. Yuk pilih Anies yang masih ngontrak atau yang masih nyewa akan mendapatkan rumah. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya ya, hanya cuap-cuap doang. Dan saat ini, ini dari Syahganda Nainggolan. Yaitu, Anies menang untuk membuat rakyat miskin jadi kaya. Wow, janjinya memang sangat keren sekali. Di sini bahkan menyebut pilih Anies Baswedan. Jika Anies Baswedan menjadi presiden, rakyat miskin akan menjadi kaya. Ini juga sangat tidak masuk akal. Yang kemarin rumah DP 0 saja itu sangat susah sekali eksekusinya. Tetapi saat ini malah membuat janji rakyat miskin jadi kaya. Wow, seperti ini video dari pendukung Anies tersebut. Tapi Anies menang untuk membuat rakyat jadi kaya. Rakyat miskin jadi kaya. Tidak boleh kita itu berpikir untuk jadi pejabat-pejabatnya Anies. Kawannya Anies mau jadi, apa? Kok ikut jadi kongomerat dan lain-lain. Tidak. Kita harus bilang sama Anies. Anies kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Wow, 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 wow. Sungguh ekstrim sekali ya. Padahal yang kemarin gagal. Tetapi saat ini janjinya menurut saya, wow, keblablasan ya. Bahkan masyarakat saat ini juga sudah cerdas lah dalam menyikapi janji-janji kampanye pada Pilpres 2024. Karena pengalaman kita memang sudah sangat banyak sekali lah di Pilpres 2014, di Pilpres 2019, dan bahkan juga Pilkada 2017. Ya, kita masih ingat lah janji-janji Anies Baswedan pada waktu itu juga belum teralisasi sepenuhnya. Tetapi saat ini malah membuat janji yang menurut saya hanya bullshit. Bahkan yang paling mengejutkan lagi ada berita yaitu ketika kepimpinan Anies Baswedan. Nah, di sini bahkan dari data BPS, ungkap warga miskin di Jakarta bertambah menjadi 502 ribu orang. Bagaimana caranya? Yaitu misalkan besok ketika Anies Baswedan menjadi presiden, rakyat miskin menjadi kaya. Padahal juga pada waktu itu Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta saja. Malah ada warga miskin di Jakarta bertambah. Itulah faktanya. Rekam jejak itu memang tidak bisa dibohongi. Apalagi di sini juga tersimpan rapi di dalam jejak digital. Masih tersimpan rapi. Di sini diterbitkan pada 15 Juli 2022. Nah, dari sini bahkan badan pusat statistik BPS DKI Jakarta mengungkap jumlah penduduk miskin di ibu kota bertambah 3.750 orang. Atau sekitar 4,69 persen dari total jumlah penduduk Jakarta. Dengan kenaikan itu, warga miskin di DKI Jakarta total ada 500 ribu orang. Nah, bayangkan. Tetapi sangat berbanding terbalik dengan janji-janjinya. Janji-janji para pendukungnya. Entah ini janji pendukungnya atau janji dari Anies Baswedan kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas dari video ini, yaitu ketika Anies Baswedan menjadi presiden, di sini rakyat miskin akan menjadi kaya. Dan bahkan di sini ditanggapi oleh Bambang Mulyono. Pengen ketawa, takut kaya. Kemiskinan ekstrim di Jakarta aja, nggak bisa apa-apa. Apalagi Indonesia. Iya, kalau diketahui. Pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta saja, yang hanya ruang lingkupnya menurut saya tidak terlalu besar. Apalagi memimpin Indonesia. Yang ada 38 provinsi. Bayangkan 38 provinsi, beribu-ribu pulau, dan bahkan juga sampai Sabang, sampai Merauke. Apakah bisa? Yang program DP 0% saja untuk Jakarta saja juga hanya 0,0 sekian persen saja yang terrealisasi. Itu pun juga warga yang mampu. Alias pendapatannya kalau tidak salah sih 10 juta ke atas. Baru bisa mendapatkan DP rumah 0%. Nah, jadi menurut saya janji-janji ini merupakan janji palsu ya. Sudah dipastikanlah janji palsu lah. Ini pada tahun 2024 pasti sudah tidak laku lagi ya janji-janji seperti ini. Tapi nggak tahu lagi ya. Kadang-kadang masyarakat Indonesia ya, kadang-kadang suka sekali diberi janji-janji seperti ini. Terbuai dengan janji-janji manis lah intinya. Makanya kita harus cerdas lah dalam menyikapi janji-janji ini bisa terrealisasi apa nggak lihatlah rekam jejak pada waktu lalu, pada saat menjabat sebagai gubernur, atau apapun lah. Jadi kita harus benar-benar bijak menyikapi janji-janji yang akan dijanjikan oleh Capres-Capres pada tahun 2024. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika pendukung Anies Baswedan, yaitu Syahganda Nainggolan, Anies menang rakyat miskin akan jadi kaya. Di sini dari Toms, udah dapat transferan kali nih Syahganda, makanya promosinya selangit. Dikira rakyat bodoh semua seperti mereka. Ya, apalagi pengalaman kita sudah banyak sekali lah. Apalagi pada Pilpres 2014 itu rakyat terpolarisasi, dan bahkan sampai dirasakan sampai saat ini, dan bahkan Pilkada 2017 dan disusul Pilpres 2019, kita masih ingat semua kejadian-kejadian pada Pilpres 2014 dan 2019. Nah, dari sini ada Nunung, waduh gak salah ucap itu Indonesia luas banget. Waktu pegang DKI aja, bisa bikin jatuh miskin rakyat jadi tambah banyak dibanding kota lain. Rakyat sudah cerdas sekarang, harus dengan bukti nyatanya, bukan cuma cuap-cuap yang ambisi. Wah, janji yang meyakinkan menurutnya, tapi kenyataan infosibel. Orang-orang stres berhalu. Ya, makanya lah Presiden Joko Widodo itu bahkan kemarin merebut saham PT Freeport sebesar 51% dan bahkan juga Blok Rokan, Blok Mahakam itu juga sekarang ini dikuasai oleh Indonesia. Dan bahkan Presiden Joko Widodo men-stop ekspor nikel dan diolah sendiri. Makanya, ketika Indonesia sudah bisa mengolah tambang-tambang dan mempunyai nilai tambah, artinya Indonesia mendapatkan pemasukan yang sangat luar biasa. Dari hasil tambang, hasil bumi yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, terbukti kemarin nikel saja sudah menguntungkan Indonesia sebanyak 100 triliun lebih, bayangkan. Nah, saya jadi ingat ya, yaitu dari Neno Warisman. Neno Warisman dulu juga pernah ya, yang rumahnya masih kontrak. Yuk, pilih Anies Baswedan. Di sini masih tersimpan jelas. Anies Baswedan hanya tinggal hitungan bulan memegang kendali pemerintahan DKI Jakarta. Masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan resmi berakhir pada Oktober mendatang. Mengingat kembali janji kampanye pasangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno, lima tahun lalu. Mulai dari membuka 200 ribu lapangan kerja baru, penanggulangan banjir dan macet hingga memberikan rumah hunian bagi masyarakat Jakarta dengan DP 0%. Pernyataan Neno Warisman yang merupakan tokoh sentral pendukung Anies Sandi kala itu, kembali viral di media sosial. Neno dengan lugasnya, menjabarkan satu persatu janji politik Anies dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan ke Anies Sandi. Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta yang rumahnya masih kontrak. Insya Allah sebentar lagi, kita sudah punya rumah sendiri. Teru Neno dilansir dari unggahan video pendek di akun Twitter Hutsi Tompul pada 4 Agustus 2022. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya, dari data BPS, rakyat miskin di DKI Jakarta bukannya berkurang tetapi malah bertambah. Nah, jadi dari pendukung Anies ini menurut saya, janji-janji yaitu jika Anies menang, rakyat miskin akan jadi kaya menurut saya hanya omong kosong belaka ya. Terima kasih telah menonton!